Bagaimana seruan pemerintah dan organisasi masyarakat agar sengketa hasil Pilpres 2019 berjalan aman dan damai untuk pembahasannya telah hadir di studio staff ahli Menko Polukam Bapak Sri Yunanto dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bapak Sunanto Bapak-Bapak selamat malam terima kasih telah hadir bersama kami di studio kita ke Pak Yunanto terlebih dahulu Pak Yunanto ini kalau bisa kita lihat ini sidang sengketa Pilpres di MK sudah memasuki sidang yang kedua untuk hari ini dan akan berlangsung sampai nanti seperti itu tapi evaluasi selama dua kali sidang ini digelar seperti apa sih sebetulnya di Menko Polukam? Ya peran pemerintah itu kan sebenarnya pertama pemerintah ini kan eksekutif jadi memang tidak bisa dan tidak akan mencampuri apa yang terjadi di MK karena di MK ini kan proses yudikatif dan ini adalah koridor terakhir ya dalam proses pemilu sejak sebelum pada saat sampai sekarang Nah tugas pemerintah adalah mengawal agar proses-proses tahapan pemilihan berjalan dengan lancar gitu dan seperti kita lihat bersama bahwa proses itu sudah sangat baik di MK artinya kita tidak bisa bicara soal substansi karena substansi kan antara pemohon yang dimohon hakim itu sudah bekerja Nah juga semua proses kita lihat dilakukan secara terbuka ya semua bisa melihat baik yang hadir di sana maupun juga yang bisa menyaksikan melalui media termasuk media TV gitu Situasi keamanannya udah Pak? Situasi keamanan kita lihat sementara ini berjalan normal bahkan jalan di depan MK ya kecuali hari ini memang agak ada di ini karena memang ada ya sekelompok warga yang menyuarakan pendapatnya jadi di depan umum dan itu masih bisa ditolerir secara ada memang ada diperbolehkan untuk menyalahkan tapi ya kita mengingatkan bahwa sebenarnya ya kita percayakan kepada MK karena disitu semua pihak sudah ada wakilnya pengacaranya hebat-hebat, advokatnya hebat-hebat, perwakilan dari 01 ada, 02 sebagai pemohon juga ada hakimnya lengkap, kredibel ya prosesnya sudah berjalan sebagaimana sesuai dengan peraturan dan terbuka ya artinya kita harapkan dengan proses yang seperti ini nanti hasilnya juga akan sesuai dengan kaedah-kaedah peraturan, kaedah-kaedah hukum dan kalau sudah begitu ya semua pihak saya kira harus menerima apa yang terjadiin, apa yang sedang berjalan ini gitu Oke Pak Sunanto kalau bisa kita lihat dari sini situasi ini kondusif selama kemudian sidang MK terutama di gelar ini tapi dari PP Pemuda Muhammadiyah bagaimana kemudian memainkan perannya ataupun memainkan andilnya untuk menjaga kondusifitas ini ya sebagai organisasi masyarakat sipil kami mengharap bahwa situasi ini terus berjalan damai gitu karena kami menganggap bahwa teman-teman yang menyorakan pendapatnya kami persilahkan sebagai manusia tapi tetap harus sepatu pada suatu koridor hukum karena situasi ending dari proses ini sudah di MK jadi maka proses-proses sebelumnya sudah dilalui dengan proses yang sangat panjang maka tinggal soal pembuktian-pembuktian di MK bukan pembuktian-pembuktian di jalanan nah sebagai instrumen yang bisa menyuarakan sah-sah saja dan itu hak setiap orang tapi ada hak orang lain juga yang harus dipatuhi dan ini juga harus dipahami oleh semua orang dan sebagai organisasi kemasyarakat terus mendorong bahwa ini tetap disampaikan secara prosedur disampaikan secara hukum dan publik yang terlalu terlena untuk banyak menyuarakan yang tidak-tidak yang tanpa fakta harus hati-hati gitu karena dengan canggihnya teknologi juga banyak terhasut oleh informasi-informasi yang saya kira juga harus difilter secara jelas oleh semua masyarakat agar tidak terlena atau diajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya berakibat fatal terhadap isi dan konten apa yang mau disuarakan dan yang kedua yang kami terus dorong adalah kalau ada misalnya temuan-temuan bagi masyarakat disalurkan kepada mana mestinya misalnya pendukung 02 disalurkan kepada tim 02 yang 2001 sampaikan kepada 2001 sebagai agar diuji kevalitan datanya di Mahkamah Konstitusi itu dorongan kami sebagai organisasi masyarakat sipil kalau misalnya tadi kita lihat dalam tayangan bahwa aksi demo menyuarakan damai terutama di sidang sengketa sipil ini ada di berbagai daerah disuarakan oleh warga warga seluruhnya sepakat bahwa memang semua harus kondusif dan juga semua harus dilakukan secara damai seperti itu iya artinya kan tadi mengemukakan pendapat itu satu bagian dari kebebasan berpendapat yang dicamin oleh konstitusi tetapi cara menyampaikan pendapat juga harus seimbang maksudnya kita udah jelas bahwa proses hukum ini harus berada dalam koridor-koridor situasi yang aman tertib dan terkendali oleh karena itu ya masyarakat juga harus menyuarakan itu artinya agar kita semua berjalan menciptakan situasi seperti itu tadi kita lihat di berbagai daerah ya bahwa ada jangan berpikir untuk menyuarakan sesuatu yang tadi hok dan lain sebagainya dan ada unsur-unsur katakanlah intimidasi atau pemaksaan kepada hakim misalnya ini kan akan mengganggu jalannya persidangan dan juga para hakim ini kan akan mengambil keputusan berdasarkan pada bukti-bukti fakta-fakta hukum jadi tidak bisa di intimidasi diberikan nah tadi betul kata Pak Sunanto tadi kalau ada memang temuan-teman fakta oleh masyarakat ya tidak disuarakan di jalanan tapi disalurkan kepada perwakilan-perwakilan yang sekarang sudah di Mahkamah Konstitusi jadi bagus kalau kemudian masyarakat apalagi tadi di berbagai daerah ya semua kalau berkumpul jadi satu di sekitar Mahkamah Konstitusi pertama malah mengganggu kehidupan mengganggu roda pemerintahan dan juga mengganggu jalannya persidangan karena MK itu kan kecil ya tempatnya kecil, jalannya juga segitu-segitu aja kan tidak baik juga tapi kalau menyuarakan dengan suara-suara damai di berbagai wilayah saya kira itu bagus sekali artinya memang Ormas juga nantinya akan berperan untuk mengajak masyarakat menghormati proses yang sekarang terjadi di MK kita akan membahas mengenai hal itu tapi kita akan jadah terlebih dahulu kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Sunanto tadi kita sudah dengar Ketua PBNU mengatakan sebaiknya kita menghormati proses hukum Sengketa Pilpres yang saat ini sedang berlangsung di MK Pak Sunanto tanggapannya Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan bahwa pernyataannya bahwa harus menghormati juga hasil mahkamah konstitusi tapi Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyerukan agar MK juga tidak menutup mata apabila ditemukan fakta-fakta hukum dan saya kira MK juga akan melakukan hal yang sama karena memiliki integritas negarawan yang kuat untuk memperaiki bangsa ini jadi seruan yang paling memungkinkan adalah apapun hasil yang diputuskan MK maka masyarakat publik juga harus menerima hasilnya karena sudah dilalui, diuji dengan sidang dan pengujinya juga sudah transparan, terbuka bisa dilihat oleh siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya sekarang tinggal bagiannya fakta-fakta hukum yang diajukan itu terbukti di persidangan dan saya kira pasti MK akan memutuskan sesuatu yang terbaik untuk masa depan bangsa ke depan oke tokoh-tokoh dari Orma seperti dari PBNU dan juga PP Muhammadiyah tadi sepakat untuk kita sama-sama menghormati proses hukum artinya dari tokoh elit partai juga apakah perlu kemudian terus menyuarakan mengenai hal ini Pak Sunanto saya kira aktor-aktor politik elit partai politik juga harus sama melakukan seruan yang sama tapi akhir-akhir ini kan saya kira semua aktor-aktor politik juga sudah mulai untuk menyampaikan bahwa jalur hukum, konstitusi hukum adalah di mahkamah konstitusi maka semua harus diterima dan saya kira ini penting bagi semua aktor politik untuk menyampaikan hal yang sama agar tidak menimbulkan banyak ketegangan-ketegangan yang berkipas kres sehingga menimbulkan banyak pepercahan satu sama lain tensi yang sudah turun ini jangan sampai dilakukan kembali oleh di komporin kembali oleh elit-elit partai politik sehingga masyarakat terbelah lagi situasinya sudah meruncing untuk menerima dan mengikuti proses hukumnya maka sekarang sudah saatnya elit-elit partai politik juga melakukan menguji kenegarawan para elit partai politik untuk menyuruhkan hal yang sama oke, Pak Yunanto tadi mengatakan tensi sudah turun seperti itu Pak Yunanto tapi dari hasil laporan aparat keamanan bagaimana sebetulnya kondisi keamanan saat ini apakah memang betul semua sudah kembali kondusif dan seperti apa potensi-potensinya? ya, kalau perbandingannya dengan yang jarak dekat kemarin kita punya pengalaman sesuatu yang tidak baik kejadian 21, 22 Mei kemarin ya, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan tetapi kita tahu bahwa ada dua kejadian jadi kejadian memang yang mengumpulkan pendapat di depan umum demonstrasi dan itu fine sampai jam 10 dan lain sebagainya tapi kemudian ada penunggang yang kemudian melakukan kerusuan nah, kita menghimbau bahwa masyarakat sudah tahu apa yang terjadi maka situasi yang baik ini kita pertahankan jangan sampai ada penunggang-penunggang sebab kalau mobilisasi masa yang dalam jumlah besar yang kemudian, dan itu tidak perlu karena proses hukum sedang berjalan di MK itu nanti kalau ada mobilisasi benar itu rawan rawan ditunggang, ini sudah kejadian-kejadian seperti itu nah, kalau itu, tentu pemerintah tidak akan aparat tidak akan pandang bulu tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan sebenarnya kita tidak ingin bahkan kemarin kita lihat ada yang korban segala macam nah, tapi Alhamdulillah sampai hari ini situasinya jauh lebih baik dari tanggal 21-22 kalau perbandingannya itu tetapi kita juga tidak bisa lengah artinya aparat semua dalam posisi yang siaga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya kita tidak diharapkan tetapi kita tidak prepare-nya adalah kepada situasi itu, suatu yang paling buruk termasuk dalam kaitan dengan medsos kita kemarin juga kan sudah punya pengalaman memang kalau perlu ya kita take down sampai kemarin ada tapi senjauin apakah langkah itu perlu dilakukan saat ini atau karena tadi dikatakan kondusif hal itu kemudian tidak dilakukan? sampai hari ini masih baik-baik saja memang karena dasarnya pemerintah ini kan mendukung pada kebebasan dalam berkomunikasi termasuk menggunakan media apa saja di sini tetapi kalau nanti memang ada tendensi ada eskalasi yang mengarah kepada sudah mengancam kepada persatuan-kesatuan dan situasi yang kondusif ini ya pemerintah tidak ragu-ragu lagi kan contohnya sudah kemarin kan sekarang sudah secara selektif kita lihat ya kita barusan juga melakukan koordinasi dengan kominfo ya sudah dari individual-individual sudah kita lihat nah mungkin nanti akan kita lakukan juga yang sudah kelihatan membahayakan individu-individual akan di-take down kalau kemarin kan take down-nya iya tapi secara masih juga di-slow down diperlambat gitu ya tapi sampai hari ini Alhamdulillah masih fine-fine saja dan mudah-mudahan nanti sampai proses dan selanjutnya pemerintah tidak perlu mengambil satu tindakan-tindakan yang saya kira kita semua tidak happy tapi memang kadang-kadang kita harus harus berkorban untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa tapi akhirnya tadi dikatakan Pak Yunanto untuk individu sudah ada pantauan yang kemudian melihat tendensi arahnya kemudian ada potensi gangguan keamanan seperti itu ya artinya kan ada istilahnya penyebar hoax, ujaran kebencian, ancaman macam itu yang sifatnya kan sporadik individu-individu maksudnya akun-akun tertentu gitu nah itu dilakukan take down-nya ya tertentu aja gitu dan itu tidak perlu kita umumkan kepada publik gitu loh nah kalau nanti sudah bagus jalan lagi tetapi kalau kemarin itu kan sifatnya agak masif yang itu berpotensi untuk meningkatkan eskalasi jadi dari situasi di udara yang rame situasi di daratnya rame juga kan gitu nah kalau ini di udara tidak direm maka di darat bisa eskalasinya lebih tinggi nah sekarang ini tampaknya tidak seperti yang kita lakukan di 212 tetapi pemerintah ya semua aparat maupun kominbo yang punya pemenang di situ siap untuk melakukan ya kalau ada terjadi eskalasi-eskalasi seperti itu jadi tergantung masyarakat lah gitu kita kalau mau fine-fine aja mau enak, mau WA kita gak terganggu ini gak terganggu ya sudah jangan macam-macam bikinnya gak enak-enak nanti tetangga kita, kawan kita yang rugi kan gitu nah ini tergantung pada masyarakat artinya ada anjuran ataupun imbauan bagaimana bijak di medsos agar sama-sama kita mengawal sengket apil pres terutama DMK yang saat ini sedang berlangsung ya kami selalu menyerukan itu bahwa media sosial itu sebagai sarana yang menyampaikan kebaikan bukan menyampaikan keburukan bahkan fitnah dan itu sebagainya jadi kami berharap bahwa bijak dalam medsos itu harus menyampaikan sesuatu yang benar bukan menyampaikan sesuatu yang malah mendiskreditkan orang memfitnah orang, membenci orang dan itu saya kira hal-hal yang negatif di dunia yang modern ini jadi sekarang kalau dulu ketemu orang, membenci orang kan ketemu orang sekarang itu tidak kenal, mau kenal atau tidak kenal bisa bermusuhan jadi media sosial itu harus dianggap bijak oleh kita semua dan pergunakan dengan kebaikan bukan malah menimbulkan satu keburukan baru dari perjalanan kehidupan kita bagaimana antisipasi yang harus kita lakukan dalam menghadapi putusan MK yang mungkin akan dikeluarkan pada tanggal 28 nanti kita akan bahas mengenai hal ini tapi kita ikuti juga berikut terlebih dahulu pemirsa perbincangan kembali kami lanjutkan Pak Yunanto bagaimana kemudian antisipasi dari pemerintah mungkin juga berkoordinasi dengan aparat keamanan menjelang putusan MK nanti tanggal 28 jadi yang pertama tentu kita kalau dari pemerintah tadi kan kita menjaga situasi yang kondusif aman agar proses hukum ini berjalan lalu karena itu pemerintah tidak bisa sendirian ini tergantung masyarakat jadi masyarakat sama-sama mari kita menjaga situasi yang seperti ini tadi saya kira tokoh-tokoh masyarakat tokoh politik saya kira Pak Prabowo juga 02 sudah menyampaikan di video bahwa ini proses yang kita ambil masyarakat tidak perlu berbondong-bondong MK kita percayakan kepada ini Pak Jokowi juga ini proses hukum mari kita hormati namun demikian pemerintah dan aparat keamanan itu selalu siaga siaga menjaga segala kemungkinan kita sudah berikan contoh beberapa hari yang lalu kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang menjadi wewenangnya untuk menjaga situasi ini kondusif dari medsorcenya dari kemarin deployment pasukannya sampai kita lihat situasi Jakarta kemarin seperti itu ya sebenarnya itu gak perlu ya nah kita kalau situasi memang mencapai seperti itu pemerintah juga sudah siap mengamankan ini proses ini seperti itu ya makanya makalah kita jaga sama-sama dan kita hormati apapun hasilnya karena ini ya jalan ini adalah demokrasi jalan ini adalah jalan demokrasi yang harus kita tempuh dan hanya ini nanti bangsa ini akan mencapai satu jalan-jalan kebangsaan yang sudah kita citakan oleh para ponding patas dan kita semua jadi mari kita jaga situasi ini seperti agar berjalan dengan baik dan kondusif baik Pak Sunanto artinya imbauan agar masyarakat ataupun kepada masyarakat untuk menyikapi hasil apapun hasil dari putusan MK nanti ya pertama bahwa yang harus dilakukan adalah bahwa percayakan semua hasilnya kepada MK bahwa situasinya adalah sekarang di pembuktian persidangan sudah diwakilkan oleh oleh kedua kubu pihak terkait pihak pemohon dan sebagainya yang kedua kami berharap para elit-elit politik juga tidak malah menambah situasi itu menggelorakan kembali semangat terhadap narasi-narasi publik untuk kembali ke jalanan yang ketiga yang harus dilakukan adalah toko-toko agama juga menyerukan kepada masyarakatnya kepada publik kepada umatnya untuk menyikapi dengan bijak bahwa menghormati hasilnya karena ini proses hukum yang sudah dilalui panjang prosesnya dan titiknya hanya sekarang jangan menggadaikan proses yang sudah sangat panjang ini dengan pertaruhan yang harus pada titik finishnya jadi demokrasi atau proses pemilu sudah dilakukan sangat panjang sekarang sudah saatnya kita kulundang kita terima hasilnya karena kita harus menatap masa depan mempersiapkan generasi mempersiapkan kesejahteraannya kalau misalnya pemerintah hasil dari putusan pemilu itu tidak baik tapi kita juga harus mengingatkan pada mereka agar mendepati janjinya yang terakhir yang harus disampaikan bahwa visi-visi dua pesanan calon sangat baik semoga mampu diakomodir oleh siapapun yang menang sehingga masyarakat bisa terayumin semua dan yang menang juga tidak pandang bulu ini dukung atau tidak tapi ini rakyat Indonesia karena kita semua kerjasama dari pemerintah apalang keamanan tokoh ormas masyarakat utamanya sama-sama menjaga dan mengawal proses hukum yang saat ini terjadi di MK dan menghormati apapun nantinya MK putusannya seperti apa baik Pak Yunanto dan juga Pak Asunanto terima kasih telah berbicara bersama kami malam hari ini